Intro Peringatan Idul Adha yang jatuh pada 10 Zulhiza 1440 Hijriah 11 Agustus 2019 Masehi dilaksanakan umat muslim di seluruh dunia sebagai wujud terasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat yang diberikan kepada seluruh umat manusia. Perkurban merupakan perintah Allah yang turun kepada Nabi Ibrahim alaih salam berubun tahun lalu yang sampai saat ini dilaksanakan umat muslim sebagai bentuk pengorbanan dengan hanya mengharapkan ridha Allah SWT Tak ketinggalan umat muslim di Kabupaten Mimika seperti yang dilakukan umat muslim Masjid Al-Muhajirin yang terletak di jalan pendidikan Timika dengan bergotong royong warga muslim melaksanakan pemotongan sapi dan kambing kurban dengan sukacita 4 ekor hewan sapi dan 1 ekor kambing dikurbankan sebagai wujud melaksanakan kewajiban atas perintah Allah SWT Untuk mendapatkan 1 ekor sapi seharga kisaran 21 juta rupiah ditetapkan 7 orang dalam 1 kelompok wajib kurban berpatungan untuk membelinya dengan perorangan ditetapkan 3 juta rupiah sedangkan hewan kambing boleh dibeli perorangan dari daging hewan kurban tersebut akan diserahkan kepada yang berhak yang dikolongkan menjadi 3 golongan yaitu orang dan keluarga yang berkurban kerabat dan tetangga sekitar serta orang fakir dan miskin makna yang tersira dari pelaksanaan idul adha bagi umat islam dijelaskan setidaknya ada 3 hal yaitu sebagai bentuk ketakwaan hubungan sesama manusia dan peningkatan kualitas diri dan keimanan Tim Liputan, Papua MCTV